selamat menikmati tarotan edisi kedua majaleka kita akan membaca tarot untuk klien kedua dan ini di tempatnya yang sedikit berbeda kita coba di alam ini lokasinya di bukit atau di daerah panjang bujan argapura majaleka yuk kita lanjut pembacaan tarot kali ini akan menggunakan tiga sebaran seperti biasa dan disebelah saya sudah ada teman saya selamat siang selamat siang punya satu tempuh kartu ini dan silahkan dikocok lalu ambil tiga buah kartu sesuai keinginan dan sebelumnya sudah konsultasi atau sudah curhat sedikit dan ingin dibaca mengenai percintaan seperti itu ya ambil tiga kartu ditaruh di bawah ya tiga kartu latar belakang perjalanan cinta ya ini perjalanan cinta anda ini dipenuhi atau diwarnai dengan beberapa hadirnya beberapa wanita beberapa wanita ini mungkin pernah datang dan singgah lalu pergi dan entah seperti apa yang jelas ingin mendapatkan hal-hal positif dari mereka dalam artian usaha menjalin hubungan baik dengan mereka usaha menjalin komunikasi yang baik dengan keluarganya kalau perlu dengan orangnya tapi tidak melangkah ke arah yang lebih serius dalam artian tidak ke arah pacaran nah tapi disamping itu terus mencari mana yang terbaik dan untuk saat ini untuk kartu saat ini Queen of Pentacles yang berharap sedang memiliki harapan pada seseorang seorang wanita tentunya untuk bisa diajak ke arah yang lebih serius disamping itu juga sedang memantaskan diri berusaha menjadi pribadi yang lebih baik karena orang baik tentunya ingin mendapatkan yang terbaik seperti itu sampai akhirnya nanti bisa mendapatkan si wanita ini sayangnya di kehidupan wanita yang menghidik dekati atau sedang jalin hubungannya juga ada beberapa lelaki entah itu teman atau mungkin teman dekat atau mungkin sahabat jadi dua orang ini sama-sama saling masih saling menjajaki masih saling berusaha memahami dan memantaskan nah apa yang harus dilakukan ke depannya yang harus dilakukan ke depannya jika memang semua aspek terpenuhi perasaan sudah klok terus juga pekerjaan sudah memang sudah mapan dan kedua belah pihak sudah saling memahami saling menerima apa adanya maka bisa kemungkinan menjadi sebuah pasangan namun demikian tadi dari pihak si wanita juga ada sosok lain yang sedang berada di hatinya entah itu sebagai teman dekat atau mungkin teman atau bahkan lebih dari itu seperti itu untuk pembacaan kali ini terima kasih mudah-mudahan kedepannya selalu lancar dan sukses selalu terima kasih telah menyaksikan tayangan ini jangan lupa batu like subscribe dan bagikan di semua sosial media anda selamat menikmati